Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman semua karena ini pembelaan kabarnya ketika asar Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kesehatan Di tengah pandemi ini dan kuliah daring tetap semangat Pada pertemuan hari ini Tidak seperti biasanya saya mendatangkan bintang tamu Untuk membahas salah satu sub-bub Atau ini ya bab dari materi perkulian analis wacana kita Oke sobat diskors sekalian Jadi hari ini saya ditemani oleh Bu Bibah Salah satu dosen muda diterima di UIN tahun berapa bu? Jadi dosennya apa? Jadi mahasiswa? Jadi dosennya Jadi dosen baru tahun kemarin Baru tahun kemarin Bu Biwa ini adik kelas saya Saya angkatan 2011 Bu Biwa angkatan 2014 ya Saya 2006 Bu Biwa angkatan 2008 Jadi saya dulu yang ngospek Bu Bibah Sekarang menjadi rekan kerja Oke sebelum saya lupa Sponsor kita hari ini Kopi janji palsu ya Di sini tagline nya Janjimu tak semanis rasa kopiku gitu kan Dan juga tisu ya Ini tisu dari Korea Untuk lemek ini Tisu pasio ya Bahasa Korea kan ada ya Anjong pasio itu kan Itu merek tisu Oke Tanpa berlama-lama lagi Oh ya saya pernah lah dulu Jadi Bu Habibah Al-Umami Nama panjangnya Seperti merek bumbu nasi goreng ya Kalau teman-teman tahu Ada merek umami Itu kan Bumbu nasi goreng Bu Biwa ini S1 nya di UIN Kemudian S1 nya di Undip S2 nya di Undip Ambil linguistik di Undip Semarang Jadi kenapa Bu Biwa yang Menjadi binatang pada Acara hari ini Karena dosen yang lain sibuk ya Yang nganggur Cuman Bu Biwa Jadi saya ajak Selain itu juga Bu Biwa merupakan Expert Di bidang yang akan kita bahas ini Yaitu SFL Systemic Functional Linguistics Jadi Perlu teman-teman ketahui Tidak semua Bapak Ibu dosen yang S2 nya linguistik Atau S3 nya linguistik Itu juga belajar SFL Karena tergantung dari Aliran yang dipilih oleh Kampus masing-masing Saya juga S2 Linguistik Pak Rofik Pak Irham Beliau berdua malah S2 nya di Belanda Tapi mereka juga tidak secara spesifik Belajar SFL Karena Concernnya di Ini ya Di linguistik mikro Dan juga Local language Jadi Kayak Pak Irham itu kan Tesisnya Tentang bahasa Madura Pak Rofik juga sama Metafora dalam bahasa Madura Jadi tergantung Aliran dari kampusnya Aliran linguistiknya Ada aliran linguistik Amerika Ada aliran linguistik Perancis Dan ada banyak alirannya lah Nah Di kampus Nabi Biba ini Dia beliau ini ya Termasuk yang memang menggeluti SFL Karena memang diundip sana SFL ini ya Ada mata kuliah tersendiri ya Beraliran Alirannya Halidean Halidean Jadi Kalau saya dulu Critical discourse nya lebih ke Foucault Dian Jadi ikut Michel Foucault Dari Toko dari Perancis Sementara Bu Biba ini Ikut Halide Teori dari Halide Tapi Nanti kemudian Yang kemudian Dijadikan Pijakan Oleh Linguist-linguist Atau Critical analyst Setelahnya Seperti Ya Norman Verklav Kemudian Siapa lagi Bu? Ya banyak lah Banyak Tawa-tawa linguistik Yang kemudian Ikut aliran Halide ini Halide sendiri Namanya MAK Halide ya Michel Halide Dari namanya Sudah kelihatan Kalau Beliau orang Irlandia Halide Ya orang Orang Irlandia Namanya Halide Kalau salah Bisa dicek Nanti ya Tapi Masa Kita salah sih Kayak kelihatan Gak riset Gak riset dulu Jadi Yang jelas Misal Halide Termasuk Toko besar Di linguistik Halide itu Di luar Linguistik Amerika Jadi kalau Ada linguistik Amerika Ya Bloomfield Seperti itu Tokonya Kemudian Yang berlari Perlantis Bapak linguistik Modern itu Ferdinand De Saussure Dan sekarang Yang kita bahas Adalah Teori Diskurs Dari Halide Yang dikenal Dengan istilah Sistemik Funksional Linguistics Jadi kalau Jadi kalau teman-teman Masih ingat Di awal perkuliahan Dulu Saya jelaskan Ada tiga Paradigma Ada paradigma Itu ada banyak Cuma yang saya berikan Hanya tiga Karena Keterbatasan Waktu Jadi ada Positivism Yang kemudian Kita belajar Tentang Kohensi Kohensi Kita juga belajar Tentang Conversion Analysis Kita belajar Tentaking Adjacent Pairs Lalu kemudian Ada Exchange Structure Nah kemudian Yang interpretatif Kita sudah belajar Tentang Speech Act Cooperative Principle Lalu Politeness Dan Politeness Maxim Nah kemudian Ada juga Aliran Critical Cuma yang Critical Kita bahas belakangan Di luar Critical ini Ada juga paradigma Yang Funksionalism Funksionalism ini Kemudian Salah satu tokonya Adalah Halide Makanya nama teorinya Sistemik Funksional Linguistics Jadi kalau Ada kata Funksional Ada kata Fungsi Berarti Yang dibahas Adalah Fungsi Fungsi Bahasa Karena teori Halide berawal Dari fungsi Bahasa Sebenarnya Apa sih Fungsi Bahasa Itu apakah Kalau kita Tahunya Hanya Untuk Berkomunikasi Tapi menurut Halide Tidak Semudah Tidak Sesimple Itu ya Melihat Fungsi Bahasa Karena itu Hari ini Kita bahas Dengan Bakar Salah satu Bakar Yang memang Menggeluti Selama Dua tahun Teori-teori Dari Halide Utamanya Tentang Sistemik Funksional Linguistics Oke Kita Sapa dulu Bu Biba Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik ya Itu Bahasa Pastinya Sedang Melihara Apa Sekarang Selama Pandemi Alhamdulillah Melihara Anak Kan Biasanya Berkebun Saya juga Tidak Berkebun Oh ya Saya kenalkan Kameramen kita Ada Pak Mahrus Ali Dosen Sinematografi Jadi Saya beli Kredit Karena Sudah Dibantu Pak Mahrus Dalam Pengambilan Gambar Ini Pak Mahrus Dosen Sinematografi Spesialisasi Pada Film-Film Jepang Atau Anim Lalu Kemudian Kita kembali Ke topik Bu Biba Tadi sudah Sangat panjang Prolog Saya akan Jadi Ini Tidak 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 Seperti Ngobrol Tapi Saya Lebih ke Interview Saya Bertanya Ke Bu Biba Lalu Bu Biba Akan Menjawab Jadi Saya Abdel Bu Biba Adalah Mama Dede Jadi Mama Dan E Oke Bu Biba Bisa Memberikan Dulu sedikit Gambaran Tentang Apa sih Yang dimaksud Dengan Sistemik Funksional Linguistik Lalu Kenapa Sistemik Funksional Linguistik Itu Kemudian Penting Dipelajari Untuk Mata Kuliah Analisis Wacana Silahkan Bu Biba Terima kasih Pak Jadi Mungkin Pertama Saya Jelaskan Dulu Bedanya Antara Funksional Linguistik Sama Formal Grammar Jadi Kalau Dulu Kita Belajar Grammar Itu kan Subject Verb Object Sudah Selesai Harus Hafal Tenses Yang ada 16 Itu Kita Hafalkan Urutannya Habis Gitu Sudah Selesai Tidak Ada Indikasi Lebih Lanjut Hanya Sekedar Gimana Caranya Kita Bisa Berbicara Bahasa Inggris Dengan Struktur Katanya Benar Nah Kalau Funksional Linguistik Ini Berbeda Dengan Conventional Grammar Karena Kalau Funksional Linguistik Ini Mereka Bisa Menjembatani Jadi Grammar Itu adalah Jembatan Dari Text Ke Konteks Biasanya Kita Belajar Konteks Lewat Pragmatik Lewat Sosial Linguistik Belajar Grammar Beda Lagi Jadi Makro Sama Mikro Beda Tidak Tidak Bersatu Kalau Funksional Linguistik Biasanya Sinteks Biasanya Sinteks Morphosy Sintaksis Beda Sama Belajar Sosial Linguistik Itu Beda Sekali Nah Kalau Disini Itu Ada Jembatannya Namanya SFL Ini Funksional Linguistik Nah Funksional Linguistik Ini Dia menekankan Kedua Hal Bahasa Itu Sistemik Dan Funksional Kalau Conventional Grammar Percaya Bahasa Itu Sistemik Saja Dia Tidak Menyentuh Ranah Funksional Bukan Berarti Dia Tidak Setuju Kalau Bahasa Itu Funksional Cuman Tidak Menyentuh Sedangkan Yang Sosial Linguistik Pragmatik Menyentuh Kalau Bahasa Itu Funksional Tapi Tidak Menyentuh Ranah Sistemik Nah Kalau Sistemik Funksional Linguistik Ini Dua-duanya Kenapa Sistemik Pertama Karena Kita Tahu Di Bahasa Inggris Ada Yang Namanya Artikel Auxiliary Itu Jika Ada Fungsi Sosial Jadi Kalau Misalnya Kita Tidak Fungsi Sosial Kita Pakai Bahasa Bahasa Itu Tidak Berfungsi Dan Tidak Apa Ya Tidak As In Nature Jadi Selalu Ada Fungsinya Gak Mungkin Bahasa Itu Ada Fungsi Dimanapun Bahasa Bahasa Pun Ngomong Ngelantur Pun Semua Ada Fungsinya Minimal Untuk Ini Menjaga Karmonisan Sosial Bahasa Basi Keakrapan Nah Disini Karena Dia Percaya Bahasa Itu Systemic Functional Systemic Functional Linguistic Ini Mengelaborate Jadi Dalam Konteks Kita Berbahasa Itu Ada Tiga Hal Yang Penting Pertama Ketika Kita Berbahasa Kita Construing Reality Kita Membangun Realitas Yang Kedua Kita Membangun Hubungan Sosial Lalu Yang Ketiga Kita Juga Membangun Teks Kita Membuat Teks Ketika Kita Berbahasa Jadi Tiga Ini Nanti Akan Dibahas Di Functional Linguistic Lewat Tiga Metafungsi Jadi Ada Rumusan Fungsi Dari Halide Tadi Itu Ada Tiga Yang Disebut Dengan Tiga Metafungsi Ini Sobat Discourse Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Bu Habibah Tadi Atau Bu Bibah Bahwa Bahasa Itu Mencakup Banyak Aspek Tidak Hanya Kita Menganalisis Fungsinya Saja Atau Misalkan Sistemnya Saja Tapi Juga Menurut Halide Utamanya Harus Dikabungkan Karena Itu Teman-teman Sobat Discourse Sebenarnya Penelitian Kalau Teman-teman Kadang-kadang Kesulitan Membuat Proposal Skripsi Dan Sebagainya Mencari Rumusan Masalah Seperti Itu Tadi Bu Sudah Memberikan Clue Bahwa Penelitian Linguistik Yang Bagus Seharusnya Mencakup Aspek Yang Pertama Bentuk Jadi Tadi Apapun Pendekatannya Apapun Payungnya Entah Sosio Linguistik Entah Itu Psycho Linguistik Entah Itu Morfologi Itu Yang Pertama Pasti Bentuk Apakah Kata Tersebut Berupa Nomina Apakah Verba Apakah Kalimatnya Berupa Kalimat Transitif Lalu Yang Kedua Fungsi Yang Ketiga Makna Kadang-kadang Skripsi Teman-teman Mahasiswa Hanya Makna Saja Seakan-akan Mereka Punya Kemampuan Untuk Menafsirkan Itu tugasnya Mbak Yu Dan Mbak Mijan Untuk Menafsirkan Nah Agar Penelitian Bahasa Itu Ini ya Selain Empiris Juga Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Akademis Tentunya Perlu Juga Melihat Bentuk Dan Juga Fungsi Nah Hari Ini Kita Akan Membahas Tentang Sistemik Dan Juga Fungsi Dari Bahasa Berdasarkan Teori Linguistik Yang Tadi Oleh Bu Bebas Sudah Dijelaskan Bahwa Ada Tiga Fungsi Utama Atau Yang Disebut Metafunction Oleh Halide Metafungsi Nah Sekarang Kita Tanya Lagi Ke Mbak Bibah Bu Bibah Yang Dimaksud Metafungsi Itu Apa Kata Meta Di Sana Kan Teman Pasti Paham Fungsi Tapi Metanya Tidak Paham Nah Kira-kira Meta Itu Apa Lalu Kemudian Ketika Digabung Dengan Fungsi Metafungsi Itu Berarti Maknanya Apa Mau Dijelaskan Jadi Metafungsi Itu Tidak Hanya Sekedar Fungsi Ketika Kita Berbahasa Kita Tidak Cuma Menggunakan Bahasa Untuk Kepentingan Kita Saja Tidak Hanya Berfungsi Untuk Itu Saja Tapi Metafungsi Artinya Lebih Jauh Dari Itu Artinya Bukan Hanya Sekedar Untuk Berkomunikasi Bukan Hanya Sekedar Untuk Bermincang Bincang Ataupun Bahasa Bahasi Bukan Tapi Kita Berbahasa Ada Maksud Di Balik Entah Untuk Memaintain Menjaga Power Kita Jadi Biar Misalnya Saya Tidak Mau Dilihat Sama Orang Saya Orangnya Low Estim Itu Saya Gunakan Bahasa Bahasa Yang Seperti Ini Biar Orang Lihat Saya Tidak Low Estim Misalnya Gitu Atau Misalnya Bahasa Itu Bisa Langsung Menggambarkan Konteks Dan Discourse Yang Pengen Dibuat Oleh Si Pembicara Jadi Itu Maksudnya Metafungsi Jadi Bukan Cuma Sekedar Fungsi Saja Tapi Discourse Nya Juga Masuk Dari Bahasa Itu Kita Bisa Melihat Orang Ini Mau Discourse Seperti Apa Ideologinya Seperti Apa Jadi Bisa Langsung Panjang Seperti Itu Lewat SFL Kalau Dulu Kan Kita Diajarinya Beda Jadi Kalau Misalnya Siapa Yang Mengacari Perbeda Itu Sebutkan Raman Bukan Maksudnya Teori Berkembang Teori Berkembang Sebelum Ada SFL Kita Interpretasi Saja Jadi Misalnya Oh Ini Masuk Fungsi Misalnya Fungsi Untuk Construing Reality Ya Sudah Kita Langsung Pake Tafsiran Kita Saja Ada Kata Kata Ini Masuk Construing Reality Kalau Sekarang Di Ada Caranya Sebelum Sampai Kesimpulan Kalau Ini Construing Reality Atau Membangun Realitas Padahal Terkadang Saya Mengalami Bu Mengalami Kesulitan Kita Sebagai Membelajar Bahasa Inggris Itu Adalah Kita Tidak Punya Sense Kebahasaan Kalau Kita Analisis Bahasa Jawa Kita Tau Ucapan Yang Menyinggung Atau Tidak Karena Kadang-kadang Ada Kata Yang Kasar Tapi Ternyata Itu Malah Penanda Keakrapan Jadi Kita Kurangnya Di Sense Itu Hanya Mendasarkan Pada Penafsiran Atas Makna Itu Sangat Kurang Jadi Tadi Halide Menawarkan Teori Metafungsi Bahwa Bahasa Tidak hanya Fungsinya Dilihat Tapi Juga Pernik Di luarnya Jadi Kotex Dan juga Konteksnya Harus Bisa Kita Pahami Sebenarnya Ini ya Kita Ketika Berbicara Berbahasa Pun Atau Berbicara Berkomunikasi Dengan orang Kita Melakukan Metafungsi Pastikan Hanya Saja Kita Tidak Sadar Dan Ini ya Kita Tidak Bisa Kita Ngomong Kemudian Kita Memikirkan Oh Barusan Saya Ngomong Ini Menggunakan Metafungsi Tidak Seperti Itu Tapi Tugas Kita Memang Menganalisis Penggunaan Bahasa Termasuk Teman-teman Misalkan Ketika Ketemu Dengan Teman Sebaya Lalu Ketika Kemudian Tiba-tiba Bertemu Dengan Dosen Pastikan Berbeda Bahasa Yang Digunakan Atau Bertemu Dengan Adik Kelas Itu Berbeda Ketemu Dengan Boss Itu Pasti Bahasa Yang Berbeda Karena Itu Kemudian Tidak Hanya Fungsi Bahasa Yang Dilihat Oleh Halide Tapi Juga Penak Penik Di Luar Itu Dan Juga Dalam Bahasa Itu Sendiri Sekarang Kita Lanjutkan Pembahasannya Ke Ini Apa Mungkin Ke Aplikasi Dari Metafungsi Itu Kemudian Juga Misalkan Dalam Konteks Ini Ya Langsung Ada Contoh Bahasa Ujaran Seperti Apa Yang Kemudian Bisa Digunakan Pendekatan Metafungsi Ini Untuk Dianalisis Betul Sebentar Nah Jadi Fungsi Meta Itu Tadi Ada Tiga Yang Pertama Untuk Membangun Realitas Melalui Mana Ideasional Namanya Pendekatannya Dari Field Namanya Field Jadi Kita Tau Field Itu On The Spot So This Is What We Constru Nah Si Field Ini Dia Memayuni Tiga Aspek Pertama Adalah Actor Yang Kedua Circumstances Yang Ketiga Proses Eh Sorry Actor Proses Circumstances Urutannya Kebalik Nah Kalau Di Conventional Grammar Kita Belajar Subject Predicate Predicator Subject Verb Nah Kalau Disini Namanya Actor Sama Proses Jadi Verb Itu Masuk Proses Apa Subject Itu Masuk Actor Apa Karena Nggak Semua Actor Kedudukannya Sama Kalau Di Conventional Misalnya Yang Di Kalimat Saya Menyuruh Pak Aguin Untuk Makan Misalnya Seperti Itu Sama Saya Adalah Dosen Kedudukan Saya Di Dua Kalimat Itu Sama Sama Sebagai Subject Ya Kan Tidak Ada Perbedaan Di Dua Kalimat Itu Tapi Kalau Di Functional Grammar Berbeda Karena Lihat Dari Actor Nya Dulu Actor Sama Saya Proses Yang Satu Menyuruh Berarti Direktives Saya Menyuruh Yang Satunya Saya Adalah Dosen Berarti Mendefinisikan Nah Ketika Saya Bilang Saya Adalah Dosen Tidak Ada Kecenderungan Power Di Situ Saya Ngasih Tahu Aja Kalau Saya Dosen Tapi Ketika Saya Menyuruh Pak Aguin Vot Prosesnya Itu Adalah Direktives Ada Sense Of Power Di Situ Jadi Actor Saya Sebagai Agent Mas Akuin Orang Yang Dikenai Dikenai Agent Nah Dari Situ Dari Tataran Subject Nya Itu Tataran Actor Nya Itu Bisa Dilihat Sense Of Power Siapa Lebih Powerful Siapa Yang Ada Struggling Of Power Siapa Yang Netral Kalau Di Conventional Grammar Kita Nggak Dapet Itu Kalau Di Conventional Grammar Semua Sama Sama Subject Karena Itu Kalau Di Conventional Grammar Kita Kesulitan Dari Belajar Grammar Ke Konteks Kita Kesulitan Dan Itu Sebenarnya Yang Agak Menyulitkan Kita Sebagai Penutur Asing Bahasa Inggris Kan Di Indonesia Masih Bahasa Asing Karena Ketika Kita Belajar Grammar Kita Mikir Kenapa Kita Harus Belajar Grammar Kalau Misalnya Untuk Paham Komunikasi Satu Sama Lain Bisa Lewat Misalnya Gesture Bisa Lewat Misalnya Kita Ngomongkan Ada Ada kata-katanya Ada gesturnya Gitu Kan Nah Karena Ada gesturnya Lebih mudah Dipahami Tujuan Komunikasinya Sudah Tercapai So What is The function Of Grammar Actually Nah Kalau Di Systemic Functional Linguistic Kamu Tidak Bisa Melepaskan Grammar Dari Situ Karena Proses Yang Kamu Pilih Menentukan Power Dari Actor Yang Terlibat Disitu Gitu Nah Yang Kedua Adalah Metafungsi Atau Fungsi Meta Maaf Fungsi Meta Interpersonal Jadi Yang Menunjukkan Keakrapan Gitu Nah Kalau Di Systemic Functional Linguistic Kita Bisa Pake Mana Aja Appraisal Bisa Kita Mau Pake Speech Act Bisa Kita Pake Yang Paling Simple Mood Modality Bisa Kan Dari Mood Degree Of Certainty Jadi Kita Bisa Tahu Ini Orang Sebenarnya Mau Mengakrapkan Atau Mau Berjarak Itu Dari Modal Pakem Satu Tapi Bisa Banyak Karena Kita Tahu Juga Di Pragmatics Sebenarnya Yang Dibahaskan Interpersonal Di Pragmatics Itu Bukan Transaksional Ya Betul Jadi Kalau Transaksional Seperti Saya Dengan Mahasiswa Kamu Kerjakan Ini Transaksional Interaksional Lebih Percakapan Kita Sehari-hari Dengan Teman Dengan Colega Ini Juga Nanti Bisa Membantu Kita Buat Analysis Of Power Jadi Kalau Pake Speech Act Misalnya Siapa Yang Directive Siapa Yang Lebih Banyak Directive Siapa Yang Lebih Banyak Asertive Itu Kan Bisa Dilihat Kalau Asertive Jelas Dia Di Bawahnya Yang Directive Gitu Kan Karena Yang Directive Merasa Punya Kekuasaan Untuk Menyuruh Gitu Kalau Pake Appraisal Juga Gitu Bisa Dilihat Pake Mood And Modality Juga Bisa Dilihat Jadi Pake Modality Misalnya You Should Go Terserah Mau Pergi Apa Enggak Tapi Menurut Saya Lebih Baik Kamu Pergi Ini Yang Mana Interpersonal Lalu Makna Yang Ketiga Itu Makna Tekstual Kita Lihatnya Dari Kohesi Koherensinya Tapi Berbeda Dari Teori Lawas Kohesi Koherensi Disini Kita Pakenya Theme And Rem Tema Dan Rema Jadi Kalau Misalnya Di Sinteks Eh Sorry Di Grammar Itu Ada Yang Subject And The Rest Of It Adalah Predicator Yang Awal Kan Subject Yang Sisanya Adalah Phrasenya Sampai Kebelakang Itu Predicator Kalau Disini Namanya Tema Sama Rema Jadi Constituent Paling Awal Itu Tema Yang Setelahnya Itu Namanya Rema Jadi Misalnya Kalimat Saya Makan Nasi Padang Kemarin Temanya Adalah Saya Remanya Adalah Saya Makan Nasi Padang Kemarin Eh Sorry Makan Nasi Padang Kemarin Tema Itu Mengacu Old Information Artinya Apa Artinya Topik Yang Akan Saya Bahas Jadi Sebelum Kamu Menangkap Semua Wacana Dari Saya Harus Diingat Wacana Ini Tentang Saya Jadi Itu Fungsinya Tema Remanya Adalah Additional Information Yang Beda Kalau Misalnya Kalimatnya Adalah Kemarin Saya Makan Nasi Padang Kalau Misalnya Kata-katanya Kemarin Saya Makan Nasi Padang Temanya Kemarin Saya Makan Nasi Padang Itu Adalah Rema Jadi Yang Mau Saya Tekankan Di Discourse Kita Di Wacana Kita Berkomunikasi Ini Saya Bukan Mau Share Tentang Saya Tapi Saya Mau Share Tentang Kemarin Kep Betul Jadi Itu Bedanya Jadi Misalnya Kan Kita Kalau Menganalisis Percakapan Orang Misalnya Misalnya Saya Cerita Saya Abis dateng Ke ulang tahun Pak Akwin Saya Disana Makan Banyak Saya Disana Makan Ini Itu Saya Bawa Ini Itu Sebenarnya Saya Tentang Ulang Tahun Pak Akwin Saya Bercerita Tentang Saya Ngapain Aja Betul Betul Nah Selama Ini Kan Mahasiswa Kita Taunya Ini Teks Ini Tentang Apa Sih Itu Kan Dari Kira Kira Mana Kata Yang Paling Sering Muncul Mana Apa Situasinya Tentang Apa Jadi Ngomongin Tentang Itu Padahal Itu Bisa Dilihat Dari Tema Sama Remanya Nah Apakah Ini Sudah Diajarkan Sudah Di Ese Writing Karena Saya Pernah Ajar Ese Writing Jadi Di Ese Writing Ada Remanya Topik Dan The Rest It Adalah Informasi Nah Topiknya Itu Adalah Tema The Rest Of It Itu Adalah Rema Jadi Sama Hanya Beda Term Saja Beda Istilah Bener Itu Dari Tiga Fungsi Meta Tersebut Itu Mungkin Juga Membuat Bukan Hanya Mahasiswa Saya Dulu Ketika Belajar Menganggap Mata Kuliah Grammar Misalkan Tidak Berhubungan Dengan Mata Kuliah Linguistik Padahal Salah Sebenarnya Sangat Berhubungan Karena Tidak Mungkin Tidak Berhubungan Namun Tadi Itu Kadang Kadang Penggunaan Istilah Yang Berbeda Membuat Kita Menjadi Bingung Tapi Jangan Khawatir Kebingungan Itu Akan Bertambah Dengan Penjelasan Selanjutnya Ini Jadi Tadi Ada Tiga Metafungsi Yang Pertama Fungsi Ideasional Lalu Kemudian Yang Kedua Adalah Interaksional Dimana Ketika Kita Berbicara Atau Proses Berbahasa Manusia Itu Kebanyakan Bersifat Interaksional Dibanding Transaksional Karena Memang Bahasa Fungsi Fungsi Besarnya Adalah Alat Komunikasi Yang Menjaga Sosial Harmoni Jadi Kalau Transaksional Seperti Kalian Pergi Ke Bank Butuh Ngobrol Dengan Teller Ada Bantu Ini Saya Butuh Ini Itu Transaksional Tapi Kalau Interaksional Seperti Ya Kalian Kebang Cuman Dengan Mbaknya Sudah Kenal Misalkan Sudah Dekat Ya Karena Mungkin Saudara Saya Yang Tellernya Itu Kemudian Bisa Kemana Mana Obrolannya Itu Interaksional Nah Mayoritas Kita Berbicara Sehari-hari Interaksional Itu Fungsinya Lalu Yang Ketiga Adalah Fungsi Tekstual Yang Kemudian Dalamnya Ada Tema Dan Rema Atau Topik Dan Juga Informasi Yang Mengikuti Topik Tersebut Jadi Kalau Kemarin Di Pertemuan Awal Saya Jelaskan Kohesi Itu Ada Deksis Lalu Kemudian Ada Exophora Indofora Nah Ini Sama Saja Dengan Tema Dan Tema Karena Tadi Itu Exophora Indofora Juga Bisa Melihat Masuk Deksis Deksis Orang Berarti Person Mengajukan Misalkan Tadi Ada Contohnya Saya Makan Nasi Temanya Saya Sisanya Itu Adalah Rema Atau Yang Informasi Yang Mengikuti Topik Tersebut Nah Sekarang Saya Akan Bertanya Lagi Ke Bu Habibah Bagaimana Teori SFL Tadi Dari Halide Kemudian Menginspirasi Toko-toko Seperti Roger Fowler Kemudian Norman Verkluff Lalu Ruth Wodak Kemudian Ada Utamanya Yang dari Inggris Aliran Isanglia Itu Ada Fowler Kemudian Ada Crash Kemudian Ada Siapa Lagi Bu Ya Robert Hodes Itu Juga Aliran Dari Kampus Inggris Halide Halide Juga Maksudnya Orang Orang Sana Juga Nah Sekarang Kita Akan Masuk Kesana Bagaimana Kemudian Teori Halide Menginspirasi Analisis Wacana Kritis Bagaimana Kemudian Struktur-struktur Kalimat Atau Sistemik-sistemik Tadi Itu Yang Berupa Misalkan Ada Apa Pronon Ada Kemudian Nomina Ada Verba Ada Kelas kata-kelas kata Itu Atau Kemudian Ada Susunan Kalimat Berupa Transitif Intransitif Lalu Modality Tadi Modalitas Seperti Kamu Harus Lagunya Slang Yang fungsi Idosional Kamu Harus Cepat Pulang Kalau Di Bahasa Nusama Enggak Kerasa Karena Sud Juga Diartikan Apa Sud Sebaiknya Oh Ya Diartikan Sebaiknya Bu Biba Juga Dosen Translator Jadi Apa Bisa Mencari Pbedaannya Tadi Penggunaan Mas Dengan Sud Itu Kan Juga Kemudian Menunjukkan Adanya Power Relation Di Sana Jadi Kalau Bicara Tentang Critical Discourse Ada Power Relation Ada Ideologi Nah Kemudian Sekarang Kita Saya Bertanya Ke Bu Biba Bagaimana Caranya Teori Halide Ini Kemudian Yang Tentang Systemic Functional Linguistic Itu Masuk Atau Menginspirasi Para tokoh Analis Bacana Kritis Untuk Digunakan Sebagai Bukan Salah Satu Sebagai Intinya Inilah Apa Istinya Bu Batu Pijakan Sebagai Pijakan Selain Tentunya Istilah Ideologi Sendiri Dari Autuser Misalkan Atau Dari Antonio Gramsci Dan Juga Istilah Kritis Dari Jurgena Bermas Dan Michelle Foco Tapi Tadi Itu Karena Kita Dibahasa Dilinguistik Sehingga Grammar Menjadi Penting Untuk Analis Wacana Kritis Dan Tokohnya Tentu Tentu saja Tidak Bisa Dilebaskan Dari Halide Dengan SFL Nah Sekarang Bagaimana Kok Bisa SFL Ini Kemudian Menginspirasi Tokoh Analis Wacana Kritis Yang Kemudian Membuat Critical Linguistics Ataupun Critical Discourse Analisis Menjadi Seperti Sekarang Ini Nah Jadi Gini Sebelum Kita Masuk Kesitu Kita Harus Tahu Dulu Discourse Yang Dimaksud Yang Dijadikan Pakem Sama Orang Si SFL Ini Apa Disini Saya Pakai Pan Norman Verkhoff Karena Jadi Dia Bener-bener Pake SFL Sebagai Pijakan Critical Linguistics Dia Jadi Gini Kalau Menurut Norman Verkhoff Itu Discourse Itu Kayak Mangkok Isinya Semuanya Mulai Power Norma Etika Lalu Ideologi Ideologi Semuanya Ada di Langkok Itu Jadi Kalau Misalnya Mau Analisis Discourse Analisis Belum Sampai Critical Discourse Analisis Saja Itu Harus Mencakup Semuanya Harus Mencakup Semuanya Gak boleh Kalau Cuma Satu Dua Aja Gak Boleh Karena Udah Jadi Satu Mangkok Disitu Nah Karena Jadi Satu Mangkok Disitu Kalau Mau Critical Linguist Mereka 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 Butuh Sesuatu Yang Pakem Karena Gini Permasalahannya Adalah Sesuatu Yang Menurut Kita Power Struggle Atau Menurut Kita Ada Kesenjangan Power Disitu Kesenjangan Kuasa Disitu Belum Tentu Menurut Orang Lain Ada Kesenjangan Kuasa Misalnya Jadi Ibu rumah Tangga Di New York Sama Jadi Ibu rumah Tangga Di India Yang Satunya Mungkin Longso Jadi Ibu rumah Tangga Karena Tidak Semua Kesenjangan Kuasa Atau Ketimpangan Kuasa Itu Standarnya Sama Di Semua Negara Ketika Kita Mau Kritis Itu Harus Ada Pakem Yang Pas Supaya Analisis Kita Itu Bukan Analisis Yang Sekedar Interpretatif Bukan Sekedar Menurut Saya Begini Interpretatif Bahaya Sekali Misalnya Saya Saya Menganalisis Karena Saya Menganalisis Peran Dan Fungsi Ibu Rumah Tangga Di New York Sama Di India Tapi Saya Tidak Punya Pakem Yang Jelas Akhirnya Saya Interpretatif Dengan Konsep Ibu Rumah Tangga Di Indonesia Menurut Saya Ibu Rumah Tangga Di India Itu Bagus Karena Di Indonesia Juga Bagus Nah Di New York Itu Adalah Gak Bagus Karena Di Indonesia Ibu Rumah Tangga Gitu Gak Bagus Jadi Itu Interpretatif Sangat Bahaya Ya Karena Lebih Opini Kan Jadinya Nah Itu Yang Sering Kita Kecolongan Di Analisis Bahasa Itu Seringnya Di Situ Karena Jadi Kayak Siapa Kamu Kasih Opini Gitu Karena Kan Nanti Misalnya Kita Ujian Itu Dijadikan Skripsi Atau Tesis Ya Terus Kita Ujian Yakin Nih Analisinya Kayak Gini Menurut Saya Kok Gak Gini Ya Gitu Kan Jadinya Akhirnya Timpang Kita Gak Tahu Mana Yang Harus Dijadikan Atau Nggak Kalau Si Systemic Functional Linguistic Ini Kayak Matematika Jadi Kayak Udah Pasti Bener Actor Yang Memakai Proses Action Pasti Lebih Berkuasa Daripada Si Objek Pasti Actor Yang Hanya Identifying Kurang Lebih Powernya Netral Sama Dengan Yang Di Identify Nah Karena Pakumnya Sama Kadang Kayak Kita Nggak Perlu Gini Loh Kalau Misalnya Conventional Grammar Kita Analisis Grammarnya Aja Jadi Grammarnya Udah Bener Apa Belom Descriptive Atau Prescriptive Gitu Aja Kan Lalu Kita Baca Lagi Tekstnya Keseluruhan Kita Analisis Sosial Linguistik Secara Berbeda Ya Kan Dua Mangkok Yang Berbeda Kalau Ini Nggak Kadang Kita Nggak Tahu Nih Maksudnya Kalimat Kita Belum Baca Tekst Keseluruhan Kita Belum Baca Jadi Kita Nggak Tahu What Is The Tech Is About Tapi Kita Bisa Tahu Dari Hasil Analisa Itu Tadi Jadi Meskipun Tekstnya Belum Selesai Kita Baca Semua Kita Bisa Tahu Dari 75% Kita Analisis Kita Bisa Tahu Tekst Itu Tentang Apa Actor Yang Powerful Siapa Tanpa Harus Baca Tekstnya Sampai Abis Dan Itu Pasti Bener Karena Kita Pake Pakem Yang Sama Yang Mana Yang Action Verb Mana Yang Identifying Itu Kan Kita Pakain Sama Mana Yang Relational Mana Yang Behavioral Misalnya I Think Of It Think Itu Behavioral Di bawahnya Action Action Verb Jadi Itu Pasti Benar Karena Pasti Benar Ketika Kita Ngasih Critical Analysis Disitu Akan Lebih Kokoh Tidak Mudah Goya Jadi Misalnya Orang Lain Punya Pendapat Berbeda Terserah Tapi Menurut Systemic Functional Linguistic Dengan Tatanan Kata Yang Seperti Ini Ketika Dia Memilih Kata Yang Seperti Ini Akter Seperti Ini Dia Ingin Menunjukkan Puasa Seperti Ini Hubungan Sosial Seperti Ini Dan Fokus Tekstnya Seperti Ini Menurut Functional Linguistic Kalau Dia Mau Berbeda Terserah Asalkan Punya Lensa Yang Jelas Karena Lensa Sfl Udah Jelas Jadi Jadi Ini Yang Dipakai Sama Si Critical Linguist Supaya Mereka Nggak Salah Arah Gitu Nah Jadi Seperti Yang Kita Tahu Tadi Kalau Discourse Itu Mangkok Semuanya Ada Disitu Nah Kenapa Ini Dipakai Untuk Landasan Analisis Kritis Karena Di Analisis Kritis Itu Kan Biasanya Orang Orang Interpretive Jadi Misalnya Kita Belajar Grammar Yaudah Grammar Aja Kita Tahu Struktur Kalimat Dan Segala Macam Lalu Kalau Mau Untuk Tahu Konteks Kita Belajar Sosio Linguistik Dan Pragmatik Dan Segala Macam Itu Juga Interpretive Terserah Karena Mungkin Gini Mungkin Konsep Power Struggling Di Belahan Dunia Yang Berbeda Bisa Jadi Berbeda Dan Yang Paling Riskan Adalah Ketika Kita Pake Konsep Yang Lain Lagi Untuk Menganalisis Dua Fenomena Yang Berbeda Saya Contohkan Misalnya Saya Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Juga Sebagai Linguist Saya Ingin Analisis Tentang Peran Dan Fungsi Ibu Rumah Tangga Di New York Sama Di India Misalnya Jadi Saya Analisis Perannya Di New York Bagaimana Di India Bagaimana Tapi Saya Analisis Pake Framework Saya Sebagai Ibu Kreatif Sekali Jadi Nanti Ketika Ditanyakan Misalnya Ini Dipakai Untuk Ujian Skripsi Atau Tesis Akan Ditanyakan Misalnya Penguji Saya Bukan Orang Indonesia Misalnya Penguji Saya Orang New York Dia Bisa Saja Membantah Oh Ini Maksudnya Tidak Seperti Ini You Don't Have The Sense Of Being A Women In New York Misalnya Gitu Dia Bisa Bila Gitu Kalau Pake Sistemic Functional Linguistic Kita Mau Meminimalisir Kemungkinan Tersebut Jadi Supaya Pakem Kita Jelas Pakainya Dari Yang Terata Paling Bawah Jadi Kata Grammar Apa Acternya Apa Kalau Acternya Dia Pakai Action Verb Akan Selalu Acternya Itu Lebih Berkuasa Lebih Punya Power Dibandingkan Si Objek Kalau Identifying Berarti Netral Itu Sudah Pakem Apapun Jenis Verb Apapun Jenis Contek Bagaimanapun Bunyi Verb Tapi Ketika Verb Itu Dijadikan Untuk Diproses Dengan Action Verb Maka Sudah Pasti Ada Power Yang Berbeda Ini Adalah Keunggulan Dari Systemic Functional Linguistics Jadi Karena Kepakeman Inilah Yang Akhirnya Dipakai Sama Critical Linguist Untuk Memakai SFL Sebagai Pisau Teori Ketika Mereka Mau Menganalisis CDA Nah Sering Kali Ketika Kita Berbicara Tentang CDA Seringkali Kita Berpacu Eh sorry Seringkali Kita Berfokus Hanya Pada Power Dan Ideologi Saja Padahal Sebenernya Untuk Analisis Power Sama Ideologi Itu Kita Nggak Perlu CDA Saya Contohkan Misalnya Gini Dari Pragmatik Saja Misalnya Orang Bilang Nggih Sama Nj Itu Beda Kenapa Ada yang Bilang Nj Karena Dulu Ketika Kita Lagi Di Nj Itu Bunyi Dari Salah Satu Huruf Dan Konsonannya Belanda Jadi Pake Nj Itu Dianggap Lebih Bermartabat Lebih Circle Nya Orang Belanda Sedangkan Yang Pake Nj Adalah Orang Orang Yang Pribumi Misalnya Raya Celata Yang Lidahnya Susah Untuk Beradaptasi Dengan Foul Dan Konsonannya Orang Belanda Jadi Kalau Untuk Alasan Power Pragmatik Saja Sudah Cukup Dari Bunyi Saja Sudah Cukup Lalu Kalau Untuk Alasan Power Dari Bentuk Kata Saja Sudah Cukup Bahasa Jawa Ada Tiga Kasta Kan Yang Bahasa Jawa Ada Tiga Speech Level Ada Yang Ngoko Itu Beda Sama Yang Matio Dan Kromo Itu Beda Itu Sudah Menjelaskan Power Lalu Kalau Misalnya Pake Linguistik Yang Pragmatik Pragmatik Ada Konsep Power Distance Relation Juga Sudah Ngomongin Power Ya Kan Lalu Pake Konsep Sosial Linguistik Orang Dengan Sosial Status Yang Lebih Tinggi Bahasanya Berbeda Dengan Sosial Yang Rendah Jadi Kalau Cuma Untuk Ngomongin Power Gak Perlu Critical Sebenernya Jadi Dari Konsep Linguistik Yang Paling Dasar Sudah Ngomongin Power Dan Itu Alasannya Kenapa Kita Punya Discourse Analysis Kan Karena Ada Power Disitu Lalu Ideologi Haruskah Pake Critical Linguistik Tidak Perlu Juga Karena Sebenernya Dari Analisis Power Yang Didapatkan Dari Konsep Linguistik Dasar Sudah Bisa Dilihat Ideologinya Apa G Sama NJ Ideologinya Pro Belanda Sudah Jelas Kita Nggak Perlu Sampai Critical Disitu Lalu Apa Yang Membuat Critical Discourse Analysis Ini Harus Kritis Harus Kritis Gak Gak Cuma Sekedar Analisis Siapa Lebih Kuat Ideologinya Apa Itu Gak Cuma Sekedar Kayak Gitu Dan Harus Pakem Jadi Biar Tidak Terbantah Salah Satu Alasannya Adalah Faircloth Mengupukakan Di Bukunya Bahwa Critical Linguistics Itu Harus Mengungkap Social Wrong Kesalahan Kesalahan Sosial Apa Maksudnya Kesalahan Sosial Ada Pihak Pihak Yang Termarginalkan Yang Hak Yang Diambil Jadi Kita Gak Cuma Melihat Power Struggle Disitu Kita Melihat Apakah Ada Pihak Yang Dizolimi Ditominasi Betul Ditominasi Lalu Apakah Pihak Tersebut Melakukan Perlawanan Bali Bagaimana Perlawanannya Apakah Sudah Perlawanannya Berhasil Atau Tidak Jadi Apakah Ketika Perlawanannya Itu Berhasil Berarti Akan Memunculkan Discourse Order Yang Baru Urutan Discourse Terbaru Misalnya Saya Muridnya Pak Aguin Lalu Saya Kepak Aguin Kan Otomatis Saya Harus Ngomongnya Misalnya Pake Bahasa Jawa Kromo Sedangkan Pak Aguin Saya Terserah Mau Pake Bahasa Apa Itu Berterima Lalu Suatu Ketika Saya Pake Bahasa Jawa Madia Misalnya Kepak Aguin Ya kan Ketika Saya Pake Bahasa Jawa Madia Itu Menyalahi Order Of Discourse Urutan Urutan Wacananya Ketika Menyalahi Urutan Wacananya Berarti Ada Apa Disitu Oh Berarti Saya Mau Ada Struggling Of Power Saya Mau Menunjukkan Pak Sebenarnya Kita Ini Sama Loh Derajatnya Sama Loh Kuasanya Nah Dilihat Bagaimana Reaksi Pak Aguin Kalau Misalnya Reaksi Pak Aguin Atas Struggle Saya Ini Positif Artinya Pak Aguin Tidak Mempermasalkan Itu Maka Akan Muncul Order Discourse Baru Yang Akan Muncul Di Komunikasi Kita Selanjutnya Komunikasi Kita Besok Mungkin Saya Akan Langsung Pakai Madya Tidak Pakai Cromo Lagi Nah Itu Yang Dimaksud Order Of Discourse Nah Jadi Harus Ada Social Wrong Disitu Lalu Bagaimana Ketika Kita Mau Analisis Critical Discourse Analisis Kalau Gitu Harus Pakai Dua Layer Layer Pertama Layer Bahasa Layer Kedua Analisa Sosial Oleh Karena Itu Faircloth Mengemukakan Ada Tiga Step Of Analisis Tiga Langkah Analisis Langkah Yang Pertama Description Descriptive Level Jadi Hanya Sekedar Deskripsi Deskripsi Ini Levelnya Masih Di Level Bahasa Jadi Kayak SFL Tadi Yang Tiga Metafungsi Tadi Masih Masuk Di Deskriptif Masih Masuk Di Kataran Kata Ini Masuk Kategori Apa Berfungsi Sebagai Apa Siapa Yang Lebih Kuat Siapa Lebih Redaya Masih Ngomongin Deskriptif Yang Kedua Adalah Discursive Level Discursive Level Itu Menjelaskan Tentang Ketika Kita Berbahasa Kan Ada Background Knowledge Yang Melatar Belakangi Kita Pake Bahasa Tersebut Jadi Untuk Memproduksi Bahasa Tersebut Kita Pake Konteks Apa Kita Pake Pengetahuan Apa Background Knowledge Apa Dan Ketika Kita Berbahasa Kan Melahirkan Knowledge Baru Lagi Bagi Si Penerima Jadi Proses Production And Interpretation Itu Masuk Kedalam Discursive Level Jadi Tingkat Discursive Itu Di Interpretation Dari Production Tadi Sama Interpretation Bagaimana Misalnya Ketika Saya Ngomong Sama Pak Aguin Seperti Ini Apa Yang Melatar Belakang Saya Bisa Ngomong Seperti Ini Karena Saya Dulu Kuliahnya Belajar SFL Gitu Kan Lalu Knowledge Baru Bagi Pak Aguin Dan Mungkin Bagi Sobat Discurs Semuanya Nah Itu Nanti Yang Dipakai Jadi Kita Lihat Disini Kasi Nambungannya Apa Lalu Yang Ketiga Adalah Membahas Tentang Sosio Historical Atau Explanation Level Lebih Jauh Lagi Kenapa Saya Bisa Memberikan Sebuah Apa Ya Secuil Secuil Informasi Tentang SFL Sosio Historical Saya Bagaimana Apakah Saya Dulu Diundip Bener-bener Kuliah Misalnya Apakah Saya Dulu Diundip Bener-bener Perhatikan Apakah Saya Sudah Saya Expert Itu Analisinya Sampai Situ Dari Situ Nanti Kita Bisa Tau Keseluruhan Gambarnya Secara Utuh Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Disini Mau Menganalisa Misalnya Kalau Saya Contoh Saya Saja Misalnya Saya Dulu Kan Menganalisa Tentang Nuklir Iran Sampai Di Level Bahasa Saya Hanya Mengkategorikan Lalu Production Dan Interpretation Saya Hanya Menjelaskan Kira-kira Apa Yang Membuat Si Penutur Ini Berbicara Seperti Ini Apa Yang Bikin Dia Sakit Hati Misalnya Apa Yang Bikin Dia Senang Misalnya Sehingga Dia Mengucap Kata A I Lalu Setelah Itu Saya Tarik Lagi Ke Belakang Kalau Misalnya Production Sama Interpretation Kan Hanya Konteks Saat Itu Saja Lalu Saya Tarik Lagi Ke Belakang Explanation Level Memangnya Kenapa Kok Bisa Sampai Punya Kebencian Seperti Itu Ke Nuklir Iran Misalnya Oh Ternyata Zaman Dahulu Iran Memang Kayak Gini Hubungannya Sama Palestina Kayak Gini Sedangkan Hubungannya Sama Israel Tidak Bagus Jadi Analisisnya Tidak Hanya Sekedar Bagaimana Menurut Kita Si Iran Dan Nuklir Iran Ini Tapi Kita Harus Belajar Sejarah Ya Juga Tahun Berapa Perjanjian Nuklir Itu Iran Keluar Dari Situ Tahun Berapa Kenapa Dia Keluar Kok Bisa Dia Keluar Faktor Apa Yang Mengaruhi Nah Itu Yang Jadi Analisa Keseluruhan Kalau Kita Mau Analisis CDE Nah Permasalahannya Adalah Kebanyakan Orang-orang Menganggap Kalau Kita Mau Analisis Itu Berarti Pakai Banyak Teori Iya Jadi Kalau Misalnya Saya Mau Analisis Pakai CDE Tadi Misalnya Analisis Suatu Fenomena Misalnya Yang Sekarang Lagi Tren Misalnya Prince Harry Sama Meghan Markle Misalnya Itu Yang Lagi Tren Berarti Saya Harus Analisa Dulu Metafungsinya Bagaimana Interpersonal Bagaimana Lalu Production Sama Interpretation Bagaimana Lalu Sosio Historical Bagaimana Meghan Itu Dulunya Siapa Kenapa Dia Bisa Merasa Terjajah Ketika Masuk Birmingham Itu Harus Semuanya Jadi Kalau Mau Tahu Misalnya Construing Reality Bagaimana Harus Pakai Teori Metafunction Satu Ideasional Mau Tahu Hubungannya Meghan Sama Keluarga Kerajaan Yang Lain Pake Interpersonal Berarti Kan Dua Teori Lalu Mau Tahu Teks Nya Megan Wawancaranya Megan Itu Sebenarnya Dia Ngomongin Tentang Dirinya Atau Ngomongin Keburukan Birmingham Harus Tahu Tentang Tekstual Metafungsi Udah Tiga Ini Baru Step Pertama Langkah Kedua Kita Menganalisa Kenapa Megan Bisa Keluar Kata-kata Seperti Itu Oh Ternyata Dia Sakit Hati Baru Masuk Langkah Ketiga Explanation Kenapa Dia Bisa Sakit Hati Karena Sosio Historisnya Dia Sebagai African American Dia Terbiasa Dengan Menjadi Minoritas Tapi Dihargai Ternyata Masuk Sana Malah Tidak Dihargai Nah Itu Jadi Satu Keseluruhan Berlayer Lalu Bagaimana Misalnya Teman-teman Mau Menganalisa Tapi Tidak Mau Pakai Teori Yang Banyak Jadi Pilihannya Ada Dua Kalau Mau Menganalisa Fenomena Usahakan Secara Utuh Jadi Semuanya Tadi Dimasukkan Datanya Tidak Perlu Banyak Karena Satu Kalimat Itu Bisa Dianalisa Ideasional Interpersonal Sama Tekstual Jadi Itu Saling Melengkapi Bukan Sendiri Sendiri Jadi Bukan Yang Kayak Di Kalimat A Itu Ada Ideasional Tapi Interpersonal Selalu Ada Itu Saling Melengkapi Jadi Kalau Misalnya Mau Anasal Fenomena Itu Tadi Datanya Tidak Banyak Tapi Analisanya Mendalam Tapi Kalau Mau Satu Aspek Teori Saja Apakah Bisa Bisa Tapi Datanya Harus Banyak Misalnya Saya Mau Analisa Tentang Representasi Representasi Itu Ada Di Ideasional Ada Di Construing Reality Nah Berarti Nggak Cukup Kalau Kalimatnya Cuma Atau Datanya Cuma Satu Paragraf Saja Karena Kan Harus Banyak Untuk Menguatkan Apa Pendapat Kita Nah Karena Harus Banyak Berarti Bisa Satu Aja Jadi Ketika Mau CDE Untuk Dijadikan Bahan Analisa Sorry Dijadikan Topik Dan Analisa Pastikan Fokus Dulu sama Yang Mau Dikaji Apakah Fenomenanya Atau Hanya Ingin Satu Sisi Saja Kalau Fenomenanya Bisa Sedikit Aja Datanya Nggak Apa Asalkan Mencakup Semua Itu Apakah Harus Berlayer Bu Iya Apakah Harus Pakai Teori Sosial Iya Jadi Nggak Bisa Cuma Bahasa Aja Karena Butuhnya Social Rome Kalau Mau Saya Analisa Power Bu Nggak Perlu CDE Power Sudah Ada Di Pragmatik Deixis Terus Apa Tuh Yang Semantics Pun Juga Ada Power Semantics Sosial Linguistik Bahasa Laki-laki Dan Perempuan Itu Berbeda Itu Sudah Power Nggak Perlu Kita Pakai CDE Kalau Mau Pakai CDE Kamu Harus Ungkap Social Wrong Dan Ketika Kamu Ungkap Social Wrong Kamu Harus Belajar Sampai Sosial Historical Dulu Jadi Tidak Bisa Misalnya Saya Mau CDE Terus Di Bab Duanya Saya Nulis CDE Tentang Teori Dan Segala Macem Tapi Bab Tidak Runtut Itu Nggak Bisa Kalau Di Sini Jadi Verkloth Sangat Teliti Supaya CDE Kita Tidak Terbantahkan Jadi Dari Awal Mulai Dari Pemilihan Kata Sudah Kita Analisis Sampai Khusus Historical Seperti Itu Oke Jadi Saya Terbantu Dengan Adanya Ini Pengambilan Video Hari Ini Karena Saya Tidak Perlu Menjelaskan Tentang Verkloth Juga Karena Sudah Dicakup Semua Oleh Bab Tadi Bahwa Turunan Dari SFL Halide Tadi Selatunya Adalah Teori Analis Wacana Pendekatan Sosial Ala Norman Verkloth Bukan Break to Norman Ya Tapi Norman Verkloth Jadi Saya Sedikit Mungkin Sebelum Nanti Diberikan Contoh Analisis Oleh Bu Biba Saya Ingin Jadi Kalau Teman-teman Tertarik Dengan Critical Discourse Itu Ya Ada Banyak Toko Critical Discourse Ada Tadi Itu Seperti Lingusi Ada Aliran Alirannya Critical Discourse Juga Ada Alirannya Misalkan Dan Sebenarnya Sama Saja Hanya Istilah Istilah Yang Digunakan Bisa Berbeda Satu Sama Lain Misalkan Tadi Verklav Dikenal Dengan Analisis Sosial Padahal Di Analisis Sosial Itu Juga Ada Analisis Sejarah Ada Ruth Wodak Salah Satu Tokoh Perempuan Yang Asal Austria Beliau Juga Mengeluti Critical Discourse Banyak 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 Bänder Incorpor Dikenal Di Loris Pertama Ada juga ada sosialnya juga termasuk Vandek yang pendekatan loknitif juga ada sejarah dan juga ada sosial juga jadi kalau kita tarik kesimpulan ketika kalian ingin meneliti critical discourse yang pertama datanya itu harus dipastikan apakah ada dominasi atau tidak di sana apakah ada marginalisasi yang tidak di sana jadi ada wacana marginal ada wacana marginalized discourse ya itu yang berusaha kita angkat seperti itu kan tujuannya bukan untuk mencari pembenaran atau menunjukkan bahwa wacana wacana ini yang paling benar atau wacana yang dominan tidak benar tidak tapi kita memberikan alternatif seperti itu ya memberikan alternatif bahwa ada sesuatu pandang lain dari wacana yang dari wacana yang tidak dominan ini kemudian ada ideologi di sana lalu kemudian ada apa namanya power relation ketimbangan kuasa dan kemudian ada konteks historis konteks institusional dan juga konteks sosial tadi misalkan kata njih tadi seperti ditontohkan oleh bubibah jadi konteks njih tadi kata njih tadi secara historis itu digunakan pada jaman Belanda untuk menunjukkan kasta lalu kemudian secara institusional kata njih itu seperti apa lalu kemudian secara sosial digunakan seperti apa kata njih tersebut nah itu itu yang apa namanya yang juga harus masuk dalam kajian critical discourse tapi memang ideologi lalu kemudian power relation kemudian konteks historis historis lalu kemudian sosial dan juga sinyal tadi itu representasinya berupa tadi ya kata kalimat kalimat untuk kalimat termasuk modalitas tadi penggunaan sutmas dan sebagainya tetap kita berangkatnya dari linguistik sebelum kemudian ke yang tadi itu yang di luar linguistik itu seperti power relation kemudian apa namanya ideologi konteks sejarah dan sebagainya jadi misalkan kalian ingin meneliti rasisme dalam film ya dicari dulu kata-kata yang rasisnya apa misalkan ada kata negro baru kemudian dianalisis secara sejarah itu kata negro itu munculnya kapan kan seperti itu kan kemudian digunakan oleh siapa ke siapa dalam hal itu dalam konteks negro tadi kan digunakan oleh orang kawakasia untuk menyebut orang-orang kulit hitam seperti itu kan ras kulit hitam lalu secara institusional misalkan dulu di Amerika sulit bagi orang kulit hitam untuk mencari pekerjaan apa namanya dan itu dilanggengkan juga dalam misalkan aturan-laturan di perusahaan atau undang-undang di negara tersebut bahwa secara institusi secara implisit lah menunjukkan bahwa orang kulit putih di atas orang kulit hitam lalu kemudian secara sosial juga seperti apa kata negro itu digunakan dalam masyarakat sehari-hari jadi apa percuma juga kita menggaungkan misalkan dalam sepak bola itu kan kick racism atau football tapi dalam konteks percakapan sehari-hari kita masih sering rasis masih sering berprasangka bahwa prejudis seperti itu kan dengan orang jangankan rasisme di luar ya di negara kita pun juga misalkan orang jawa yang kemudian melihat orang madural kemudian dalam hati sudah ada prasangka di sana yang sebenarnya juga sudah rasis dan critical discourse membahas yang seperti itu jadi sangat kompleks jadi untuk teman-teman semua sobat discourse yang memang tertarik critical discourse ya tadi itu sangat kompleks jadi dibikir ulang lah kalau ingin mengajukan critical discourse sebagai payung untuk skripsinya nanti ya mungkin beberapa ya mungkin ini ya belakang memang sedang naik minat mahasiswa untuk melakukan penelitian kerikologi itu tadi itu syaratnya akan sangat sulit misalkan skripsi Bihanya kan mahasiswa kan ya 3-4 bulan seperti itu ya untuk melakukan analisis yang komprehensif dengan melibatkan semua aspek itu akan sangat sulit jadi perlu dibikir ulang dulu tapi jangan khawatir bukan tidak mungkin ya untuk dilakukan mungkin asal dengan tekad dan nilap ya asal sehari kalau menyisikan dari 24 jam kalau menyisikan waktu 20 jam lah untuk membaca sejarah melakukan analisis tesis dan melihat konteks sosialnya betul jadi kalau saya dulu waktu tesisnya itu nggak cuma belajar tentang hubungan Iran Israel Palestina sama PBB nggak cuma itu ya tapi saya juga harus belajari dokumennya jadi di dokumen tersebut yang sudah ditandatangani apa sudah diratifikasi apa siapa yang meratifikasi dan siapa yang keluar dari ratifikasi alasannya keluar dari ratifikasi mengapa bisa keluar lalu hubungan setelah ratifikasi ini dihentikan bagaimana kenapa hubungannya bisa memburuk indikasinya apa jadi dokumennya pun kita juga harus pelajari gitu jadi karena untuk tahu social wrong kan kita nggak bisa asal interpretatif ya menurut kita misalnya dokumen tadi kan berarti konteks institusional kan betul bagaimana secara institusi wacana ini dilanggengkan seperti itu jadi harus benar-benar kita lihat oh mereka udah ada peraturannya kayak gini nih lalu misalnya ada satu yang keluar dari peraturan tersebut nah itu harus kita lihat dulu kalau dia keluar dari peraturan secara kasat mata itu kan berarti dia kayak social wrong kan dia sudah sudah melakukan sebuah social wrong tapi kita harus lihat dulu apakah social wrongnya dia lakukan benar-benar social wrong atau sebenarnya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri itu nggak bisa jadi misalnya kayak saya nih saya muslim saya pro Palestina lalu teksi saya seperti itu saya membela Palestina nggak bisa kalau teksnya tersebut dijelaskan di teks tersebut Palestina adalah pihak yang salah ya sesuai dengan teks regardless kita ini sebenarnya pro siapa ya kita harus netral kan sebagai analis harus netral jadi nggak bisa karena in my opinion this is blah 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 no kalau ada yang pakai kayak gitu and I'm gonna ask who are you gitu jadi kan siapa kamu kok bisa-bisanya kamu bilang ini lebih ini itu lebih itu gitu oke itu ya sobat discourse sekarang mungkin kalian masih membayangkan seperti apa model analisis dari SFL terkait dengan tadi bu Bipam tesisnya tentang ini ya tentang wacana hubungan antara Iran dengan Israel iya betul terkait apa nuklir nuklir yang dimiliki oleh Iran kita apa namanya akan lihat bagaimana pemaparan bu Bipa tentang itu tapi kalau hanya berupa kata-kata kan agak sulit kalian membayangkan jadi bu Bipa akan menuliskan apa namanya di papan beserta contoh analisisnya bu Bipa silahkan oke sekarang kita coba lihat contohnya ya di analisannya seperti apa jadi misalnya ada kalimat our hope for the future is challenged by NA ini nuclear arm iron misalnya jadi our hope for the future ini adalah goalnya karena ini kalimatnya kalimat pasif ya jadi ini goalnya is challenge ini ada proses material proses kenapa disebutnya material proses karena dia pakai action verb challenge kan berarti kan ada sesuatu yang mau dilakukan sama dia karena dia challenge nah untuk jenis-jenis prosesnya nanti kalian bisa googling sendiri karena ada sembilan jadi ada banyak kalian bisa googling sendiri dan I'm sure you'll understand karena kalian pasti udah lulus grammar kan udah lulus grammar udah lulusin teks ketika mengapa mata kuliah ini jadi pasti udah bisa membedakan mana yang material proses mana yang behavioral proses itu pasti bisa membedakan lalu siapa aktornya aktornya ada di belakang nuclear arm Iran nah disini kita tahu goalnya berfungsi sebagai tema topiknya jadi ketika si speaker waktu itu speakernya adalah Benjamin Netanyahu ketika dia ngomong dia gak mau ngomongin tentang nuclear arm Iran dia gak mau ngomongin tentang Israel dia gak mau ngomongin tentang Palestine tapi dia ngomongin apa? our hope for the future jadi masa depan kita masa depan semua orang jadi dia ngambil hati semua orang itu dari kata-kata ini gitu loh our hope for the future kenapa our hope for the future? itu di challenge by nuclear arm Iran ini masuk remah jadi yang maksudnya Benjamin Netanyahu ini adalah semua orang mungkin gak sadar kalau sekarang kita itu lagi berada di fase yang mungkin masa depan kita gak seindah yang kita bayangkan kenapa? karena challenge by nuclear arm Iran gitu loh jadi ini maksudnya pengelompokan tema dan remah dia mau menekankan tentang masa depan kita kenapa dengan masa depan kita di challenge? mungkin gak seindah yang kita bayangkan sekarang gitu karena ada nuclear arm Iran nah lalu ini yang pertama ini tadi adalah ideational meaning construing reality jadi Benjamin mencoba untuk membangun realitas kita harus sadar hey people wake up realitas sekarang kamu gak bisa enak-enak nanti di masa depan karena ada sesuatu yang harus kita urusi karena masa depan kita ter apa ya terancam sama keberadaan nuklir Iran ini gitu loh nah yang kedua tema remah adalah textual ya apa sebenarnya yang mau dia katakan? topik dari pembicaraan dia apa? ternyata topiknya bukan nuclear arm Iran topik dia adalah masa depan kita semua masa depan dunia yang mau dia bahas pertama kali lalu untuk interpersonalnya gimana? apakah ada interpersonal disini? ada jadi kata challenge itu mempunyai konotasi negatif terhadap effect jadi kata challenge itu menunjukkan unhappiness kata challenge menunjukkan insecurity karena kita di challenge kan jadi saya gak happy saya gak secure ini realita yang mau dibangun sama si Benjamin Netanyahu nah analisa ini semua masih masuk ke analisa bahasa the first level of analysis ingat tadi Faircloth punya 3 step of analysis ini yang pertama masih analisa bahasanya saja dari analisa ini saja kita sudah melihat bagaimana si Benjamin Netanyahu itu mau membuat orang-orang berada di pihaknya dengan membesar-besarkan masalah nuklir arm Iran pakai kata-kata yang mempunyai konotasi negatif efeknya negatif gitu loh jadi dari sini kita bisa tahu jadi kalau kalian mau bilang saya mau melakukan discourse analysis tapi analisisnya hanya sampai sini eh sorry saya mau melakukan critical discourse analysis tapi analisisnya hanya sampai sini sampai kata itu mempunyai konotasi apa itu belum critical harus mengacu ke yang kedua level yang kedua level yang kedua si Benjamin Netanyahu ada di sini dia speaker sebelum dia ngomong ngomong kata-kata ini dia punya background knowledge background knowledge nya apa oh dia dulu Jewish orang Israel yang harus struggling mencari tempat orang Israel yang kalah di perang dunia kedua dan mereka harus mencari tempat untuk bersembunyi dan sekarang mereka ingin kembali lagi hidup normal kayak orang yang lainnya nah karena dia ingin hidup normal kayak yang lainnya dia akhirnya tinggal di Palestina dia tinggal yang sekarang diklaim jadi Israel nah karena dia ingin hidup normal seperti itu ingin hidup normal seperti bangsa yang merdeka makanya ketika dia ada di Israel tersebut yang juga adalah wilayah apa ya wilayah perebutan lah dengan Palestina dia merasa keberadaan Iran yang mendukung Palestina itu mengancam mengancam keinginan dia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka itu background knowledge nya itu yang membuat si Benjamin Netanyahu berkata seperti ini lalu apa yang mau Benjamin Netanyahu sampaikan dengan mengucapkan seperti ini interpretasi apa yang ingin dibentuk oleh Benjamin Netanyahu di benak para pendengar ternyata Benjamin Netanyahu ketika berbicara seperti ini interpretasi yang ingin dia bangun di benak para pendengarnya adalah bahwa kita semua tidak hanya saya bisa jadi besok kamu lusanya negara yang lain lagi punya kemungkinan untuk terancam sebagai bangsa yang merdeka kenapa? karena our hope for the future jadi harapan-harapan kita di masa depan ini adalah sesuatu yang besar yang harus kita perhatikan kenapa? karena akan di challenge sama nuclear arm Iran nah itu proses interpretation sama production yang mungkin terjadi ketika Benjamin Netanyahu mengatakan ucapan seperti ini nah apakah sampai sini sudah cukup critical? tidak harus mengacu ke socio-historicalnya dulu kenapa dengan socio-historicalnya? kita lihat, tengok lagi ke belakang sejarahnya si Jewish ini, si Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini kenapa mereka bisa sampai segetol itu ingin menjadi bangsa yang merdeka kita harus lihat dulu ke belakangnya oh ternyata karena ada social wrong disitu dulunya dia itu dijajah mereka sampai sembunyi mereka sampai tidak punya tempat itu yang akhirnya membuat mereka ingin lagi kembali jadi bangsa yang bebas nah ada social wrong disitu dan ingin social wrong itu di eliminate sama si Benjamin Netanyahu ini pakai kata-kata apa? pakai kata-kata ini apakah kata-kata ini yang dia pakai meskipun yang membuat dia berkata seperti ini adalah masa lalunya dia sebagai seorang Yahudi apakah kata-kata yang dia gunakan untuk apa ya meng-counter masa lalu yang buruk tersebut adalah semata-mata hanya karena kepentingan Yahudi? tidak tapi kepentingan semua bangsa our hope for the future itu kita bisa tahu disitu berarti ada struggling of power disitu ada kekuasaan yang ingin disamakan sama si Benjamin Netanyahu disitu sampai sini baru kita bisa tengok ini critical discourse analysis ideologinya apa? ideologinya Benjamin dia menginginkan perdamaian peace and justice ideologinya itu apakah ada power struggling disitu? ada power strugglingnya ketika dia pakai our hope for the future is challenged by nuclear arm Iran dia menyadari bahwa nuclear arm ini bisa melakukan sebuah material proses pakai action verb disini yang bisa mengancam kita semua jadi dia mengakui nuclear arm Iran itu sangat kuat dan mungkin saya besok kamu lusa entah siapa lagi yang mungkin akan terancang jadi dia juga mengakui bahwa powernya dia kurang daripada si nuclear arm Iran ini jadi untuk analisanya akhirnya jadi kompleks kalau kalian mau CDE mau analisa CDE datanya gak usah banyak datanya bisa satu kayak gini tapi harus semuanya sampai bawah kalau kalian mau analisa ideationalnya saja misalnya boleh gak Bu? boleh! nanti menghasilkan apa? representation nah kalau mau ideationalnya aja datanya harus banyak kalau critical discourse analis tadi datanya tidak usah banyak kalau misalnya ideational saja datanya harus banyak interpersonal saja Bu datanya harus banyak karena satu data ini tidak bisa mewakili banyak hal kalau cuma satu data ketika kita cuma mau satu aspek saja gitu itu saja yang bisa saya contohkan gimana sobat discourse semakin tercerahkan semakin bingung ya tidak apa-apa wajar kalau masih bingung karena itu perlu praktek perlu banyak membaca juga dan perlu berlatih analisis juga memang karena sudah ini ya sudah cukup panjang waktu kita saya yakin ini kalau jadi videonya mungkin lebih dari durasi perkulian kita ya lebih dari 2 SKS mungkin tapi tidak masalah ilmu pengetahuan itu memang tidak bisa diberikan secara singkat ngomong-ngomong saya seperti ini itu kayak ini ya Bu Biba berapa harga outfit mu jilbab pakai merk apa jadi karena ini penutupan saja dibanding kami harus nyeting-nyeting lagi meja dan mikrofonnya terima kasih Ibu Biba sekali lagi atas penjelasannya nanti jangan khawatir akan saya berikan powerpointnya juga dan juga contoh analisis yang dibuat oleh Ibu Habibah tentunya juga kalian tetap harus banyak membaca yang jelas tadi ya kalau misalkan teman-teman ambil linguistik karena di sastra itu banyak membaca jangan dikira di linguistik tidak banyak membaca tadi ini kan juga membaca semua ini konteks historis konteks sosial kemudian konteks individunya tadi bagaimana seorang Benyamin dan Tanyahu itu bisa berstatement seperti itu apalah terbelakang yang mendasari dari statement-statementnya ada konteks institusional juga disana jadi juga harus membaca nah bagi yang tidak terlalu suka membaca ya skripsinya jangan ambil critical discourse lah atau ya boleh mengambil tapi tadi itu konsekuensinya ada banyak layer yang harus dianalisis oke saya kira itu saja cukup sekian pertemuan hari ini terima kasih sekali lagi Ibu Biba terima kasih terima kasih kopi kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih